Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to rahasia blogger channel Ya pada video kali ini saya akan bagikan backlink lagi ya Backlink yang kali ini tipenya kontekstual Jadi teman-teman perlu nyiapin artikel ya Artikel original, spinan oke, translatean oke AI juga gak apa-apa Yang penting berhubungan dengan halaman atau link yang mau teman-teman backlink Misalnya, kalau teman-teman punya web buah-buahan Ya artikelnya yang seputar buah-buahan deh Nanti ngelink ke homepage atau ke halaman yang teman-teman tuju Oke ya, dan jangan lupa siapin email ya Oke kita ini kita got it dulu nih, cookiesnya Kita ke sign up Eh sorry, masuk dulu nih teman-teman Bresdal.com Jadi lupa untuk libutin webnya Kalau udah ke bawah nih sign up ya Ke bawah ini Kita isi nama awal Nama tengah, username, email, dan password Emailnya email beneran ya teman-teman Nanti verifikasi soalnya Oke siapin dulu ya Oke ini kalau udah semua kita ke sign up Dia ada ekstensi nih ya Ke birth date ya Birth date ini tanggal lahir asal aja Yang penting realistis ya Nggak mungkin nih kita isi di tahun 1905 Atau 1906 Tua banget ya Ya realistis aja lah Misalnya gini ya Kita ke isi Ini checklist checkboxnya Ini juga cek nih dua-duanya Kita ke sign up langsung Nah dia minta aktifasi ya Ini saya aktifkan dulu ya Teman-teman ya Di email Nah kita udah masuk ya teman-teman ya Ini dia minta ini nih ya Avatar Perlu di upload nih ya Avatar ya Oke ini setelah Saya upload gambar Kita next Oke dia minta country ya Kita isi nih Indonesia Kota misalnya Jakarta-Jakarta Kita save change Kita next Oke kita finish ya Nah ini udah semua ya Tadi teman-teman ya Yang pas step 2 itu mandatory tuh Kayak isi negara Terus isi kota Isi Bikin apanya tuh Avatarnya juga itu perlu tuh teman-teman ya Jadi ini kalau udah masuk Kita ke my article Oke kalau udah ke my article Kita add new article ya teman-teman Nah kalau udah disini teman-teman Isi nih judul Bawahnya isi konten Kayak gini nih saya udah buat Ini judul Terus ini isi kontennya teman-teman Teman-teman Ini saya buat pake ChatGPT Kalau mau panduan chatGPT Buat bikin artikel Saya kayaknya udah pernah buat videonya deh Coba aja di cek-cek ya Di channel saya Nah kan ini udah jadi nih ya Udah masuk sini Terus kita masukin keyword Misalnya keywordnya ini nih Saya ngebacklink channel youtube ya Ya kira-kira Di mana ya Kata-kata yang masuk Misalnya disini deh Terus Linknya Kita block dulu Anchor text Terus ke insert link Kalau teman-teman bingung Anchor textnya apa Pake nama block aja Atau nama website Itu paling aman Brandingnya Gitu Kalau misalnya teman-teman udah tau keyword tujuannya Ya tinggal disesuaikan Oke Nah ini udah ya Udah jadi nih ya Masukin linknya Insert link Kalau udah cover ini Gambar ya Buat Fitur image nya Saya rasa perlu nih Masukin gambarnya Biar lebih Bagus ya Nah misalnya saya masukin gambar AC ya Sebenernya Kalau bisa gambar yang berhubungan Nah ini saya nyontohin doang ya Kategorinya Yang paling mendekati Industri teman-teman Ya Ya apa ya Saya misalnya Order aja deh ya Text Misalnya Channel Youtube Ya boleh 3 Boleh 4 Bebas ya Terus Kalau mau nambahin text Pake koma Oke ini Biarin aja nih Uncheck ya Kayak gini di offin Kita publish Oke tunggu ya Lagi loading Nah ini udah jadi nih teman-teman Coba kita cek ya Di Incognito browser Kenapa saya selalu cek Di incognito browser Karena Untuk ngecek linknya Linknya itu Udah live apa belum Karena Beberapa website Atau backlink yang kita buat Kadang-kadang Mesti Di ini dulu Di Apa ya Visibilitasnya Visibilitasnya Mesti di on-in dulu Baru dia bisa kelihatan Kalau enggak Cuma kita doang Yang bisa ngeliat Atau yang login-login Akun doang Yang bisa ngeliat Makanya kita Perlu ngecek Di Incognito dulu Biar kita tahu Bahwa link yang kita buat Ini udah public Ya teman-teman Nah ini udah public Ini ya Cek Coba kita lihat Dia di follow Atau no follow Di follow ya Teman-teman Ini linknya Link tujuannya Ini disini Kalau kita cek Pasti udah masuk Nih Ya Coba ya Kita cek ya Daya sesuai Harapan saya Linknya Oke Ini kita lihat Ya metriknya Dia hanya 44 Dia hanya 31 Lumayan ya Spam skor 6% Oke lah Nah gitu aja Teman-teman ya Ini nih Indexnya nih Oke ya Gitu aja teman-teman Backlink kali ini Ini juga akun Kalau teman-teman Udah buat Bisa buat Nge-post ke Artikel-artikel lain lagi Maksudnya Untuk nge-backlink lain lagi Bisa dengan Satu akun ini aja Jadi teman-teman Gue usah buat lagi Buat lagi Cukup bikin satu akun Untuk berkali-kali Pakai gitu Teman-teman ya Oke Saya rasa udah jelas Semuanya Kalau teman-teman Gak sempat Untuk nge-backlink Bisa pakai Jasa backlink saya Keterangannya ada Di deskripsi Langsung WA aja Ke saya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh